Jadi, pahalo wong yang mengajak itu lebih besar dibandingkan pahalo wong yang sekedar memberikan contoh. Satu wong yang bisa mendapatkan hidayah melalui ajakanmu itu lebih besar pahalonya dibandingkan engkau bersedekah dengan sebaik-baiknya kendaraan. Oh, ini anak inti ini namanya keberatan. Namanya keberatan apod. Apod, jadi mak mana? Kita ganti dulu panggilannya. Jadi, Abdurrahman ini waktu kecil tidak dipanggil Abdurrahman tetapi dipanggil Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mangdaya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. InsyaAllah selalu kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Allah SWT. Alhamdulillah kembali di malam Senin. Kita diberikan nikmat dari Allah SWT. Sehingga pada saat ini kita berkesempatan untuk menghadiri daripada majelis ta'lim Ahlul Kisah. Yang di sini bersama-sama kita mempelajari, bersama-sama kita mengkaji daripada salah satu kitab karya Al-Imam Al-Nawawi yang bernama Riyadu Salihin. InsyaAllah dengan kehadiran kita di sini mendengarkan daripada kalam-kalam ulama, mendengarkan daripada firman Allah, kalam-kalam sabda dari baginda Rasulullah SAW, menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh. Arti kesolehan, yaitu baik hubungan di dalam masyarakat, dan baik hubungan bersama Allah SWT. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, maka sekali-kali jangan kita remehkan kesempatan tersebut. Jangan kita lewatkan kesempatan tersebut, karena bisa jadi kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT adalah kesempatan terakhir untuk kita. Oleh karena inilah ulama' banyak mengajarkan ketika mereka ditanyo makmanu supaya kita memiliki kehusuan di dalam sholat, maka mereka selalu menjawab, jadikanlah sholat ini yang akan kita lakukan sebagai ataupun ibarat sholat terakhir yang Allah SWT berikan kepada kita. Maksudnya, setelah kita salam daripada sholat ini, maka kita meninggalkan dunia. Maka di saat setiap ibadah yang kita lakukan, kita bayangkan, kita rasakan, ini merupakan kesempatan beribadah terakhir kita di alam dunia, maka insyaAllah di dalam ibadah yang kita akan lakukan tersebut, kita akan lakukan dengan penuh kesempurnaan, kita akan lakukan dengan penuh kehusuan kepada Allah SWT. Maka, di saat ini kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan kemuliaan, kita berharap agar kesempatan dan kemuliaan ini terus Allah jago, sampai kita wafat dalam keadaan beribadah, sampai kita wafat dalam keadaan husnul, husnul khatimah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kita melanjutkan daripada hadith di dalam yaitu penjelasan tentang dalil-dalil Al-Quran ataupun hadith yang memberikan urayan tentang ad-dalalah, mengajak terhadap kebaikan ataupun terhadap keburukan. Hadith yang kedua diriwayatkan oleh Abi Hurairata r.a anhu Anna Rasulullah s.a.w. bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Manda'a ila hudan Barang siapa yang mengajak untuk berjalan di jalan hidayah Kanalahu maka bagi dirinya Minal ajri daripada ganjaran pahala dari Allah s.w.t Mithlu ujuri man tabi'ahu Seperti pahala-pahala Yang Allah berikan kepada orang-orang Yang mengikuti ajakannya Layankusu dhalika min ujurihim syai'ah Yang mana di saat Allah s.w.t Memberikan pahala kepada Yang mengajak untuk berjalan di jalan hidayah Maka pahala-pahala yang Allah berikan kepada Yang mengikuti Orang yang mengajak tersebut Sedikitpun tidak dikurangi oleh Allah s.w.t Di hadith-hadith sebelumnya Kita pernah mendengar hadith yang mirip seperti ini Yang sudah kita pelajari Itu barang siapa yang menjadi pelopor Ataupun yang mencontohkan perbuatan baik Kalau malam ini Orang yang mengajak untuk berbuat baik Jadi beda Kalau yang sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu Dia itu menjadi pemakarsa Ataupun pelopor daripada kebaikan Orang tahu di dalam hal itu ada kebaikan Tahu orang dari diri dirinya Nah setelah dirinya itu menjadi pelopor kebaikan Banyak yang meloi Dia tidak mengajak Dia tidak mengajak Dia cuma menyuntuhkan Misal Apa namanya Orang tidak tahu Bahwasannya Misal Kalau kita ini Berjalan Kalau kita ini berjalan Keluar dari rumah Keluar dari rumah Di situ ada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w.t Yang banyak Yang salah satunya Pas kita pakai alas kaki Diawali dengan kaki-kaki kanan Nah Serumah tidak tahu Serumah tidak tahu Tentang sunnah Rasulullah s.a.w.t Apa namanya Kalau nak maki alas kaki Sendal, sepatu, dan seterusnya Maka awalilah dengan kaki-kaki kanan Maka dia menjadi pelopor duluan Dia nyuntuhkan Tidak mengajak Cuma mencontohkan Ketika dia dijinguh oleh kawan-kawannya Oleh siapa yang tinggal di sekitarnya Maka Wong tersebut diikuti oleh kawan-kawannya Nah ini pelopor Tanpa mengajak Ada pun di dalam hadith yang tadi kita dengerkan Yang disampaikan oleh nabi Manda'a ila hudan Barang siapa yang mengajak Tentunya Pahalo yang mencontohkan Tapi tidak mengajak Dengan wong yang Diyonyo menga Mengajak Tentu pahalonya Lebih banyak Pahalo yang menga Mengajak Karena Ngajak itu Sifatnya Unsur dakwah Diyonyo menga Mengajak Ketika dia mengajak Maka disitu Tentunya Pertama Dia harus mencontohkan Setelah dia mencontohkan Baru dia Mengajak Beda sama yang pertama tadi Kalau yang pertama tadi Sebatas mencontoh Tanpa mengajak Nah jadi Pahalo wong yang mengajak Itu lebih besar Dibandingkan Pahalo wong yang sekedar Memberikan contoh Yang kedua Kok bisa lebih banyak Lebih besar Pahalo wong yang mengajak Tadi kan pertama Yang mengajak Itu lebih besar Pahalonya Dibandingkan wong yang Sebatas mencontohkan Karena wong ngajak itu Dia dua Dia lakukan Pertama dia nyuntuh Yang kedua Dia gak Ngajak Nah yang kedua Kenapa dia lebih besar Pahalonya Karena disitu Ada Ajarut ta'ab Ada Ajarut Ajarut ta'ab Pahalo Susah Di dalam Mengajak Ngajak ini Tidak gampang Apalagi Ngajak Wong berbuat Baik Di zaman Sekarang Di zaman sekarang Di zaman sekarang Ini luar biasa Wong yang baik Jadi takut Wong yang jahat Berani Menampilkan Daripada Kemaksiatan Kemaksiatan Dipertonton Di muka umum Di pinggir jalan Sampai Sampai Yang beriman Yang baik Itu malu Untuk keluar Dari rumahnya Jadi kata Rasulullah S.A.W Sodakon Nabi Betul Betul Dan betul Apa yang dikatakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Di akhir zaman Dan sekarang ini Sudah mulai Kita rasakan Orang-orang Yang beriman Itu Yakhtafil Mumin Kama Yakhtafil Munafik Kata Nabi Di akhir zaman Orang yang beriman Akan Iktifak Akan Menyembunyikan Diri mereka Alias Jarang keluar rumah Malu Kama Yakhtafil Munafik Sebagaimana Dulu Orang-orang Di zaman Nabi Yang Diyonyo itu Munafik Menyembunyikan Diri-diri mereka Jadi Singid-an Wung Munafik Di zaman Nabi Singid-an Karena mereka Takut ketahuan Kebalikannya Sekarang Yang Munafik Yang Diyonyo bermaksiat Menampilkan Mempertontonkan Menonjolkan Daripada Apa namanya Aktifitas Aktifitas Kelakuan Kelakuan Yang mereka Lakukan Di pinggir-pinggir Jalan Dan seterusnya Akhirnya Gara-gara Di jalanan Lebih banyak Yang dilakukan Adalah Perbuatan Perbuatan Maksiat Sampai Akhirnya Kita Yang baik-baik Ini Jadi minder Lewat Jalan Lewat Jalan Itu Saudaku Rasulullah Sallallahu Alayhi wa Alihi Wasallam Maka Maka di zaman Di zaman-zaman Seperti ini Di saat Kecenderungan Seseorang Itu Banyak Wong yang Cenderung Untuk Lalai Banyak Wong yang Cenderung Untuk Ida Beri Beribadah Tiba-tiba Ada Wong Yang tampil Tampilnya Beda Dengan yang Lain Yang lain Lalai Diyo inget Dan Diyo ngajak Untuk Wong yang Lalai-lalai Itu Supaya Inget Nah disini Tentu Ada usaha Disitu Tentu Ada Ajarut ta'am Dari usaha Tadi Diyo punya Kesusahan Di dalam Mengajak Kadang-kadang Ajakannya Diremehkan Kadang-kadang Ajakannya Itu Dicemoh Kadang-kadang Ajakannya Itu Ditolak Dan seterusnya Dan Diyo Ida mundur Untuk selalu Mengajak Di dalam Kebaikan Maka Kesusahan Kesusahan Yang Diyo rasakan Di saat Diyo mengajak Wong untuk Berbuat baik Inilah Menjadi Ladang Pahalo Untuk Yang Mengajak Kebaikan Tersebut Jadi Yang Mencontohkan Kebaikan Itu Dapat Pahalo Tetapi Pahalo Wong yang Bukan Sekedar Mencontohkan Tapi Diyo Mengajak Orang Untuk Berbuat Baik Pahalonya Lebih Banyak Karena Diyo Lebih Susah Karena Diyo Lebih Banyak Usaha Tenaga Yang Diyo Gunokan Yang Diyo Keluarkan Agar Orang-orang Sekitar Bisa Mengikuti Jalan Hidayah Yang Dicontohkan Oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alih Wa Alihi Wa Sohabihi Wasallam Nah Di Saat Yang Ngajak Tadi Diyo Mengajak Uang Untuk Berbuat Baik Kemudian Alhamdulillah Allah Subhanahu Wata'ala Bukakan Qabul Jadi Yang Dikobul Itu Bukan Sekedar Doa Yang Diterima Itu Bukan Sekedar Apa Namanya Harapan Tetapi Allah Menerima Amal Termasuk Daripada Amal Perbuatan Yaitu Da Da'wah Kan Doa Dikabulkan Allah Doa Dikabulkan Allah Buktinya Apa Yang Kita Pinta Allah Wujudkan Selain Doa Yang Dikabulkan Allah Yaitu Amal Ibadah Amal Ibadah Apa Amal Ibadah Solat Dikabulkan Oleh Allah Buktinya Apa Kagek Kita Buktinya Di Akhirat Adapun Di Dunia Maka Kita Harapkan Di Saat Kita Mendapatkan Kesehatan Di Saat Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Terus Beribadah Itu Tando Amal Ibadah Solat Yang Kemarin Kemarin Kita Lakukan Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Ini Kalau Ada Yang Nanya Ustaz Tando Alamat Ibadah Aku Solat Aku Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Salah Satu Tandonya Setelah Kita Solat Kita Masih Diizinkan Oleh Allah Untuk Solat 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 Lagi Nah Ini Tando Kita Husmudun Kita Berbaik Sangka Insya Allah Di Saat Minggu Yang Lalu Aku Pergi Majlis Ta'lim Lalu Minggu Ini Aku Diberikan Kesempatan Untuk Pergi Majlis Ta'lim Artinya Majlis Ta'lim Minggu Yang Lalu Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Husmudun Berbaik Sangka Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Perlu Juga Diimbangi Dengan Su'ubun Diimbangi Dengan Buruk Sang Terhadap Diri Pribadi Aku Masih Kurang Kurang Istiqomah Kurang Husyuk Di dalam Solat Kurang Istiqomah Kurang Husyuk Di dalam Majlis Ta'lim Makonyo Ilmu Ilmu Yang Aku Dapatkan Sulit Untuk Aku Amalkan Ini Contohnya Contoh Minggu Lalu Pergi Majlis Sa'lim Apa Yang Disampaikan Minggu Lalu Ingat Sekarang Ini Kalau Lupo Ini Berarti Tando Tando Su'udun Gitu Su'udun Berarti Minggu Lalu Majlisnya Ida Diterima Allah Supaya Apa Supaya Kita Bisa Terus Meningkatkan Kualitas Ibadah Diterima Oleh Allah Dan Termasuk Daripada Ibadah Adalah Da' Da'wah Ngajak Uwong Berbuat Baik Itu Amal Ibadah Ketika Allah Menerima Amal Ibadah Da'wah Tersebut Tandonyo Apa Dio Tandonyo Sama Tandonyo Pertama Kita Di saat Menghadapi Uwong Yang Diyonyo Menolak Da'wah Diyonyo Pas Kita Menolak Da'wah Kita Maka Kita Perbaiki Diri Mungkin Cara Aku Ngajak Dio Salah Di saat Kita Mendapatkan Apa Namonyo Uwong Yang Kita Aja Itu Diyonyo Meloi Ajaan Kita Maka Itu Tando Ini Da'wah Diterima Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Kita Berhusnuban Seperti Itu Nah Kata Nabi Muhammad Di saat Kita Berda'wah Kemudian Da'wah Tersebut Diterima Oleh Allah Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menggerakkan Hati-hati Orang Yang Mendengarkan Ajaan Da'wah Kita Tadi Untuk Mengikuti Apa Yang Kita Bayankan Apa Yang Kita Jelaskan Kepada Mereka Lalu Mereka Amalkan Karena Allah Memberikan Taufik Kita Ngomong Woi Jadi Wong Jangan Lupa Nyago Solat 5 Waktu Omongan Kita Ini Keluar Dari Hati Yang Ikhlas Allah Menerima Da'wah Tadi Kemudian Karena Allah Menerima Maka Allah Membukakan Hati-hati Wong Yang Kita Aja Sehingga Ajaan Tadi Didengarkan Oleh Hatinya Kemudian Hatinya Tadi Diberikan Taufik Oleh Allah Sehingga Dirinya Menjadi Wong Yang Menjago Solat 5 Waktu Nah Itu Apa Namanya Yang Membukakan Hati Mereka Tetap Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ketika Mereka Melakukan Apa Yang Kita Ajak Mereka Dapat Pahalo Sempurna Dan Kita Mendapatkan Pahalo Dari Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Solat Kita Dapat Pahalo Solat Mereka Ibadah Dengan Ibadah Ibadah Yang Banyak Kita Juga Mendapatkan Pahalo Pahalo Dari Ibadah Ibadah Yang Mereka Lakukan Karena Yang Ngajak Mereka Untuk Berbuat Baik Adalah Kita Alham Ini Salah Satu Daripada Keistimewaan Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Alihi Wa Sohbihi Wa Salam Kemudian Sebaliknya Wa Manda'a Ila Dolalatin Barang Siapa Yang Mengajak Ngajak Wong Untuk Dolalah Ngajak Wong Untuk Sesat Bukan Ngajak Ke Jalan Hidayah Tapi Ngajak Ke Jalan Yang Sesat Jalan Yang Sesat Itu Yang Melenceng Dari Al-Quran Yang Melenceng Dari Al-Hadith Yang Melenceng Daripada Kalam Kalam Ulama Seperti Apa Seperti Seharusnya Ngajak Wong Untuk Beribadah Ini Malah Ngajak Wong Untuk Bermaksi Bermaksiat Semesti Ngajak Wong Untuk Ingat Kepada Allah Justru Dia Mengajak Wong Untuk Lalai Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Namanya Dola Dola Atau Misalnya Ngajak Wong Untuk Sesat Yang Diajar Kenyo Al-Quran Yang Diajar Kenyo Hadith Tetapi Pemahaman Al-Quran Dan Hadith Pemahaman Dewi Bukan Pemahaman Ulama Sesat Sesat Hati-hati Misalnya Ada Ada Yang Mengartikan Al-Quran Sekendak Dirinya Dewi Sekendak Kendak Dia Dewi Ida Katik Dia Menyadur Ataupun Mengambil Daripada Kalam Kalam Ulama Dia Maco Al-Quran Dia Maco Hadith Lalu Dia Renung Dewi Miki Mengenung Pas Dia Lagi Mengenung Tadi Akhirnya Dia Kesambet Kesambet Setan Kesambet Setan Akhirnya Otaknya Jadi Keset Kesetanan Akhirnya Apa Dia Dia Menjadi Pendakwah Tapi Da'wahnya Itu Da'wah Setan Yang Diajar Hadith Al-Quran Cuma Yang Disebutkan Atau Yang Dijelaskan Dari Al-Quran Dan Hadith Tersebut Bukan Menurut Daripada Kalam Kalam Seperti Orang Liberal Pemahaman Pemahaman Liberal Itu Sangat Berbahaya Mereka Membawakan Daripada Al-Quran Mereka Membawakan Daripada Hadith Nabi Muhammad S.A.W Tetapi Arah Penafsiran Dari Al-Quran Dan Hadith Itu Diarahkan Sesuai Dengan Keinginan Nafsu Nafsu Mereh Mereka Dan Ini Sudah Banyak Di Akhir Zaman Seperti Ini Itu Dolalah Siapa Yang Mengajak Wong Untuk Sesat Maka Kata Nabi Muhammad S.A.W Wong Yang Diajak Kalau Mengikuti Daripada Ajakannya Mereka Mendapatkan Doso Dan Doso Tersebut Juga Akan Allah Timpakan Kepada Dio Yang Mengajak Rawah Humus Rawah Muslim Kemudian Hadis Selanjutnya Dari Sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi R.T.A.W Sahal Sahal itu Bahasa Arab Kalupalembang Mudah Sahal Artinya Gampang Jadi Kalau Inti Diomong Eh Kagek Besok Jangan Lupo Sahal Gampang Gampang Sahal Sahal Sahabat Namanya Sahal Dulunya Sahabat Ini Asli Namanya Adalah Huznun Namanya Adalah Huznun Huznun Itu Artinya Sedih Begitu Masuk Islam Dihadapkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Waktu itu Beliau Masih Kecik Kenapa Masih Kecik Karena Di saat Nabi Wafat Beliau Ini Dari Kota Madinah Di saat Nabi Wafat Beliau Ini Baru Berumur 15 Tahun Baru Berumur 15 15 Tahun Jadi Bayi Masih Bayi Begitu Ditanya Namanya Siapa Maka Dijawab Sahel Masih Kecik Namanya Huznun Sedih Maka Rasulullah Sallallahu Mengganti Nama Anak Tadi Yang Awalnya Huzun Diganti Dengan Sahel Nama Itu Juga Kalau Misalnya Kita Punya Anak Lalu Anak Itu Kita Njuk Namo Lalu Pas Sudah Kita Njuk Namo Misalnya Namanya Alberto Graham Bell Misalnya Alberto Graham Bell Begitu Dia masuk Pondok Pesantren Didengar Oleh Kiyainya Namanya Siapa Alberto Graham Bell Masya Allah Kata Kiyainya Akhirnya Diubah Akhirnya Dirubah Ngubah Namo Itu Boleh Atau Ida Maka Jawabannya Bukan Boleh Tetapi Sunnah Ngubah Namo Yang Ida Bagus Diubah Dengan Namo Yang Bagus Itu Adalah Sun Sunnah Lalu Ustadz Aku Ini Pas Dinjuk Namo Oleh Bapak Aku Mulai Ibrasan Tadi Kan Itu Nyemle Kambing Dua Akhir Akhir Kambing Kambing Nenjuk Namo Sama Akhir Sambungannya Nenjuk Namo Itu Sunnah Akhir Khabar Juga Sun Sunnah Yang Lain Ibarat Kato Model Ini Ada Bayi Yang Terlahir Belum Ada Namo Boleh Daki Akhir Boleh Tidak Pula Nunggunamu Atau Sebaliknya Ada Bayi Yang Lahir Kita Nenjuk Namo Dulu Sampai Besak Baru Di Akhir Boleh Boleh Jaturi Nah Jadi Tidak Kati Hubungan Antara Akhir Sama Nenjuk Nenjuk Namo Cuma Biasonya Biar Singkat Biar He Hemat Kalau Misalnya Tasmiah Ngenjuk Kena acara Akhirnya Masak Masak Kambingnya Belum Kambing AKK Dengan Lagi Besak Umur 5 tahun Undangan Lagi AKK Anak Anak Kemarin Yang 5 tahun Yang Lalu Acara Tasmiah Ngenjuk Dua Kali Kalau Nak Diyo Punya Duit Banyak Jaturi Mau Kasih Kita Yang Diundang Yang Yang Diundang Mau Kasih Banyak Makin Banyak Undangan Makin Banyak Proyek Kita Gemuk Lemak Kesian Wong Yang Idak Mampu Wong Yang Idak Punya Kemamp Kemampuan Ya Sudah Kato Wong Lamo Acara Tasmiah Pemberian Peresmian Namo Itu Digabung Dengan Ake AKK Maksudnya Digabung Mak Manu Kambing AKK Itulah Buat Modal Kita Ngadolkan Acara Tas Tasmiah Kambing Duo Masih Kurang Ustadz Ya Banyak Kuah Biar Biar Banyak Banyak Kuah Biar 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 Banyak Atau Kita Undangannya Jangan Banyak Banyak Kalau Kambing Nyo Merasa Merasa Dikin Ngundang Wong Seribu Yang Diadokan Yang Di Hidangkan Kambing Nyo Kurang Kurang Kan Sekuah Kuah Nyo Itu Banyak Banyak Kuah Daripada Kambing Kalau Itu Banyak Kacang Nyo Banyak Yang Lain Jadi Emang itu Jadi Hubungannya Kadang Kadang Ada Yang Nanyo Perlu Di Akekah Kan Lagi Atau Ida Kalau Misalnya Aku Diubah Namo Ida Ida Perlu Karena Akekah Samotasmiah Itu Beda Beda Urusannya Beda Ruangnya Nabi Muhammad Merubah Namo Sahabat Banyak Salah Satunya Sahabat Ini Namo Aslinya Huzun Yang Aslinya Sede Diubah Menjadi Sahel Yang Artinya Mudah Kenapa Diubah Karena Di dalam Islam Namo Itu Penting Di dalam Islam Namo Itu Penting Tidak Tidak Ada Namo Ada Ungkapan Apalah Arti Sebuah Nama Ida Islam Sangat Memberikan Kedudukan Di dalam Penamaan Karena Namo Itu Adalah Harapan Namo Itu Adalah Doa Maka Kalau Misalnya Nabi Muhammad Sekitar Contoh Nabi Muhammad Kenapa Beliau Diberikan Namo Muhammad Oleh Kakek Beliau Yang Bernama Abdul Muttalib Mendapatkan Ilham Begitu Dapat Cucung Dari Anak Beliau Yang Bernama Abdullah Maka Dikkat Mekah Yang Nenjuk Namo Dengan Namo Muhammad Diharapkan Katanya Abdul Muttalib Aku Berharap Cucungku Ini Kaituh Madu Uqabah Supaya Kelak Dia Ketika Dewasa Dan Sampai Kapan Pun Akan Dipuji Akan Dikenang Kenang Keba Keba Ini Harapan Dari Abdul Muttalib Dengan Memberikan Namo Muhammad Beliau Berharap Insyaallah Insyaallah Harapannya Nabi Muhammad Dipuji Dan selalu Disanjung Sampai Kapan Kapan Pun Sampai Di Akhirat Dan Betul Akhirnya Harapan Tersebut Diwujudkan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa ta'ala Makanya Di Dalam Sebagian Masyarakat Ada Galak Namo Berat Bang Jawa Galak Nyebutnya Namunya Abot 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 Berat Maksudnya Berat Mana Ada Anak Umurnya Baru Di bawah 5 tahun Singkatannya Balita Balita Itu Bawah Di 5 Tahun Jadi Jangan Nanti Nenjut Namo Ustaz Anak Nenjut Namo Balita Kecik Terus Kecik Terus Jadi Apa namanya Umurnya Masih Di bawah 5 tahun Galak Sering Sakit Denget Denget Sakit Denget Denget Sakit Akhirnya Abah Ibunya Apa namanya Ngajak Ke dokter Dinjo Obat Denget Sembuh Denget Sakit Lagi Ngenyeng Dan Seterusnya Akhirnya Ada yang Nyarankan Inti Jangan Ajak Ke dokter Tapi Ajak Ke Kiai Datanglah Ke Mbah Soleh Ada Ngamanya Mbah Soleh Mbah Soleh Kiai Lamu Ditotoklah Rumah Mbah Soleh Tadi Mbah Assalamualaikum Mbah Masuk Masuk Rumah Mbah Soleh Tadi Apa Namanya Ada Apa Kata Mbah Ini Mbah Anak Ikulo Sakit Anak Anak Sakit Ngapo Sakit Nyo Tidak Tau Renyeng Galu Malam Malam Galak Nangis Kemudian Seringkali Demem Dengan Demem Sembuh Demem Lagi Sembuh Demem Lagi Maka Biasanya Wong Soleh Tadi Nanyo Namu Anak Ini Siapo Namu Anak Ini Siapo Anak Contoh Anak Punya Kawan Wong Tegal Tegal Itu Di Daerah Jawa 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 Tengah Kenapa Dia Jawa Tengah Karena Bukan Di Barat Bukan Di Timur Nah Makanya Jawa Tengah Betul 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 Kalau Betul Salah Itu Jawa Tengah Namu Kawan Nana Itu Dia Punya Abah Namunya Muhammad Dia Punya Abah Namunya Muhammad 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 Ini Dari Cirebon Sejarahnya Muhammad Dari Cirebon Beliau Ini Seorang Habib Bangsonya Asegab Beliau Punya Majelis Muhammad Ini Agak Majdub Dikit Majelis Namunya Majelis Berbagi Rasa Anak Tengah Soh Ini Bukan Penesan Emang Omongannya Adun Ditegal Beliau Ini Muka Majelis Majelis Taklim Berbagi Berbagi Rasa Apa Dia Yang Dibagikan Rasa 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 Iman Rasa Islam Rasa Cinta Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Akhirnya Beliau Ini Punya Anak Anak Ini Kawan Anak Muhammad Tadi Punya Anak Anak Ini Ini Kawan Din Din Namo Abdul Rahman Din Namo Abdul Abdul Rahman Abdul Rahman Bin Muhammad Asgaf Mirip Namo Siapa? Mirip Namo Al-Fagihil Muqaddam Thani Al-Fagihil Muqaddam Thani Habib Dau Setau Siapa Nih Muhammad Abdul Rahman Bin Muhammad Asgaf Akhirnya Beliau Berharap Muhammad Muhammad Ini Siapa? Abang Abdul Rahman Abdul Rahman Ini Siapa? Kawan Anak Kawan Anak Muhammad Ini Berharap Supaya Beliau Ini Punya Anak Yang Namanya Abdul Rahman Seperti Seorang Wali Yang Bernamo Abdul Rahman Bin Muhammad Asgaf Pas Pulo Namo Itu Abdul Rahman Bin Muhammad As Asgaf Akhirnya Tumbuh Anak Tadi Waktu Dia Masih Balita Galak Sakit Galak Sakit Galak Sakit Terus Maka Abdul Rahman Ini Punya Ibu Ibunya Dia Punya Abah Berarti Punya Abdul Rahman Kakek Kakek Ini Dari Sebelah Ibu Seorang Yang Alim Bangso Syekh Bubakar Bin Salim Begitu Dijingok Oh Ini Anak Inti Ini Namanya Keberatan Namanya Keberatan Apod Apod Jadi Mak Mano Kita Ganti Dulu Panggilannya Jadi Abdul Rahman Ini Waktu Kecik Ida Dipanggil Abdul Rahman Tetapi Dipanggil Husin Panggilannya Husin Namanya Tetap Abdul Rahman Tapi Waktu Kecik Abdul Rahman Disingit Dulu Ditampilkan Apa Namu Husin Nah Pas Namu Husin Tadi Alhamdulillah Sehat Tidak Sakit Sakit Lagi Sampilah Besar Baru Ditimbulkan Lagi Namo Abdur Abdur Rahman Jadi Itu Memang Ado Jadi Kalau Ada Isilah Apa Namanya Misal Namo Anak Itu Siapa Mangku Bumi Mangku 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 Bumi Kebeletan Kebeletan Jangan Mangku Bumi Mangku Korusi Dulu Dikit Dikit Jadi Jangan Jangan Bablas Nenjut Nenjut Namo Takut Nyo Kagek Aduh 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 Memang Seperti Itu Karno Namo Itu Doa Ketika Kita Berdoa Mengharap Kepada Allah Pemberian Pemberian Yang Besar Maka Coba Nyo Jugo Bakal Lebih Lebih Besar Makanya Kalo Coba Besar Bionya Nggak Kuat Sakit Nah Kano Nggak Kuat Sakit Tadi Perlu Diganti Dulu Dengan Namo Namo Yang Ringan Namo Namo Yang N Yang Enteng Enteng Seperti Itu Satu Wong Yang Biso Mendapatkan Hidayah Melalui Ajakan Mu Itu Lebih Besak Pahalunya Dibandingkan Engkau Bersedekah Dengan Sebaik Baiknya Kendaraan Jadi Rasulullah Itu Ngomong Humrin Naam Humrin Naam Itu Ontamerah Ontamerah Di zaman Nabi Adalah Kendaraan Yang Termahal Satu Orang Yang Menjadi Baik Melalui Ajakan Itu Lebih Besak Pahalunya Dibandingkan Engkau Bersedekah Dengan Sebaik Baiknya Kendaraan Misal Sekarang Ini Apa Yang Paling Mahal Mobil Motor Eh Taruh Kalau Mobil Lamborghini Misalnya Lamborghini Harganya Misalnya Satu T Nah Kita punya Mobil Lamborghini Satu T Kita Sedekahkan Di jalan Allah SWT Dengan Kita Ngajak Sikok Wong Jangan Banyak-banyak Sikok Wong Gara-gara Kita Dia jadi Baik Maka Besak Lapa Halo Yang Dabwah Dibandingkan Yang bersedekah Dengan Harto Tadi Nah Disini Jadi Pembeda Jadi Pembeda Kalau Ditanyu Mana Yang Lebih Besak Pahalo Atau Yang Lebih Hebat Manfaat Tentu Manfaat Yang Paling Besak Pahalo Yang Paling Besak Adalah Pahalo Pemberian Yang Berbentuk Il Ilmu Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Makonyo Kita Alhamdulillah Antum Yang Hadir Majelis Taklim Punya Ilmu Eh Punya Antum Ngerti Tentang Napa Namonyo Dikit Dikit Jadilah Tadi Dapet Ilmu Ngerti Namo Namo Yang Buruk Jadi Namo Yang Baik Dapet Ilmu Oh Ternyata Luda Ida Najis Dapet Ilmu Oh Ternyata Ada Yang Namonyo Ber Berkah Dapet Ilmu Ada Namonyo Tasmiah Ada Yang Namonyo Ake Akeka Dan Seterusnya Ilmu Ilmu Tadi Itu Ilmu Antum Jangan Remehkan Antum Dapet Ilmu Itu Kesempatan Allah Kepada Antum Modal Modal Untuk Sedekah Sedekahnya Berbentuk Ilmu Jadi Pas Antum Di luar Ada Yang Balik Talang Jambi Ada Yang Balik Misalnya Di Di mana Di Palembang Ini Menemui Masyarakat Kemudian Ada Hal Hal Yang Menyangkut Ilmu Yang Bisok Kita Ajarkan Maka Itu Sedekah Yang Paling Mahal Sedekah S.W.T Maka Wong Yang Paling Kayu Adalah Yang Banyak Punya Ilmu Kenapa Sedekahnya Banyak Pahalanya Banyak Maka Dapacat Dikilani Wong Punya Ilmu Itu Dapacat Dikilani Dengan Harto Dapacat Disamuken Dengan Harto Ini Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Muhammad S.W.T Semoga Kita Menjadi Orang Yang Berilmu Dan Semoga Ilmu Kita Bisok Kita Amalkan Dan Apa Yang Kita Amalkan Bisok Kita Da'wakan Sehingga Kita Mendapatkan Pahala Yang Sempurna Disisi Allah S.W.T Amin Ya Rabbala Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh